Gue Hidayat dan ini podcast gue Hari ini gue pengen ngebahas soal bucin Ya itu kata lagi hits banget ya Di para netizen-netizen gitu Di instagramnya banyak banget Kalau ada orang pacaran dibilangnya bucin lah, bucin lah, bucin lah gitu Dan kebetulan banget juga Beberapa hari lalu istri gue nanya ke gue tuh Dia nanya gini Yang bucin tuh apa sih? Terus gue sambil sedikit ketawa bilang Kamu gak tau bucin Bucin tuh artinya Budak cinta Budak cinta gitu Ya udah sampe gitu aja gitu Gue diskusinya sampe situ aja Gak panjang lagi gitu Karena emang ya gak terlalu excited banget sih membahas itu Terus tapi gue jadi inget-inget gitu Kalau sebenernya Bucin tuh ya gak salah gitu Karena hampir setiap laki-laki Pernah bucin pada waktunya gitu Gue inget Gue pernah banget bucin dulu Waktu masih SMA Ini sih kisah gue aja ya Jadi gue tuh dulu pernah banget bucin gitu Parah banget bucinnya Tapi ini Balik lagi ya sama pandangan lo semua ya Tapi kalau buat gue sih Gue ini bucin banget dulu Jadi gini ceritanya Dulu Waktu SMA Kelas Satu Gue tuh punya pacar Yang hobinya tuh Minta anterin kemana-mana mulu gitu Dan gue jadi gak punya waktu sama temen-temen Padahal gue punya ekskul Pramuka saat itu Dan kalau di Pramuka Kalau satu orang gak ngumpul Gak dateng gitu di barisan Itu satu Satu barisan tuh Satu kelompok Satu Apa namanya kita bilang ya Satu pasukan Satu angkatan juga itu Di push up Di sit up Di hukum lah gitu ya Di hukum Nah hampir setiap hari ketika ngumpul Temen-temen gue tuh kena push up Dan gue kena omel gitu Lo ngapain gak dateng Ya Gue ngantarin si ini Si dia gitu-gitu Dan jadi gue jadi kayak Disablein gitu sama temen-temen Terus Bodohnya lagi tuh gue tuh Sama Mantan gue yang dulu tuh Gue tuh nurut-nurut aja gitu Gak boleh bergaul sama cewek gitu Dia tuh Comburuan abis Jadi setiap ada cewek yang Negor gue atau apa Gue gitu Chat gue gitu Dia langsung tau Gue gak tau Dia tau dari mana Gue gak tau gitu Yang jelas Dia tau Dan gue langsung takut gitu Kayak takut kehilangan gitu Aduh Tai lah Kalau sekarang saya dipikir-pikir Ya tai juga Tapi ya Ya gitu gitu Kayak sampai se Parah itu gitu Bucin gue tuh Sampai setakut itu gitu Kehilangan gitu Terus Kisah lainnya adalah Ketika gue ngejar Seorang perempuan juga Dimana saat itu Waktu SMA Gue adalah manusia yang Miskin Sekali gue tuh Iya gue miskin Jadi Gue dulu punya motor Supra Yang Mana Supra itu adalah Motor paling hemat Setau gue Dan jajan gue saat itu Cuman 10 ribu Di tahun 2004 ya 2004 itu Gue jajan 10 ribu Isi bensin tuh Masih bisa kena 4.500 Saat itu gue inget banget Masih bisa 4.500 Dan Yaudah itu cuman Buat pulang pergi rumah Sampai sekolah aja gitu Gue tuh Saking miskin ya Jajan di kantin tuh Gue hampir jarang Tapi Gue Bukan karena emang Apa ya Bukan karena irit Atau Dengki Enggak Apa ya Bukan karena kikir Enggak Enggak Karena emang di kantin Makanannya gitu-gitu doang Gue kadang suka Yaudah abis makan Indomie rebus Yaudah-udah gitu Gue gak jajan yang lain-lain lagi gitu Oke terus Gue Ngebahas soal Oh iya tadi gue langsung Ah cuy lah Ini tadi gue lagi ngebahas soal Kasus kedua gue bucin ya Gue Bucin tuh Waktu itu Ya gue kan orangnya Hemat ya Terus juga Miskin banget gue tuh Asli gue Gue gak pernah punya Barang-barang yang Hypes gitu Terus misalnya lagi hits gitu Gue gak pernah punya gitu Gue gak pernah Kayak gitu lah Gak punya lah gue Terus Eh Untuk mengejar Seorang cewek Gue rela dong Beliin dia tiket Nonton Yang mana gue juga Jarang nonton Sebenernya Gue hampir jarang nonton Jadi tuh Film Film Gue pertama nonton Bioskop itu adalah 7 hari mencari cinta coy Aduh Tua banget deh itu Setelah itu gue jarang banget nonton Setelah itu gue nonton Jarang banget nonton Terus gue nonton sama si dia Gue tembak pula Dan gue ditolak Asem Banget deh Ya gitu lah Nah terus Apa lagi bucinnya Banyak sih sebenernya Karena Gue rasa Setiap laki-laki yang lagi PDKT Gitu ya Lagi deketin cewek Kayaknya itu bakalan jadi bucin gitu Tapi ada juga sih Yang udah jadian Tetap jadi bucin Ada Ada banyak Ini kisah tentang temen gue dulu Temen SMP gue Ini kisahnya Kisahnya tuh Apa ya Gue Menggelikan gitu Saat gue sudah tobat jadi bucin Saat itu Saat itu kami udah lulus SMA Dan gue udah kuliah di Bandung Dan temen gue Melanjutkan ke kerja Karena dia STM gitu Nah Saat dia lagi libur Libur kerjanya Dan gue juga lagi Bebas waktu gitu Free gue lagi libur juga Eh Saat itu gue belum masuk kuliah Saat itu masih 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 Belum Sebelum ospek Masih Belum ada Perkulian sama sekali Kita tuh Touring gitu Gue dari Sama temen-temen gue tuh Berempat Touring Dua motor Dari Bekasi ke Bandung Dan Itu Naik motor ya Perjalanan tuh Karena kita masih pertama kali naik motor Bekasi-Bandung Itu jalan lama banget Bisa sampe 6 jam lebih gue 6-8 jam gue Berangkat Pagi Eh Berangkat sore gue Dari jam 4 Atau jam 3 sore gitu Nyampenya tuh disana Jam 10 Atau jam 9 malam Di kosan gue Dan akhirnya Kita tidur sebentar Kita tidur sebentar Paginya Karena gue pengen Temen-temen gue juga Apa ya Ngerasain gitu kan Niatnya sebenernya tuh disitu kan 2 hari gitu Maksudnya Nyampe Istirahat Main-main sebentar Malam istirahat lagi Kita pulang gitu Besok paginya lagi Terus Pas Abis hubuh tuh Kita sholat segala macem Terus kita Pagi nih Ke salah satu daerah Di Bandung Yang gue Menurut gue tuh Enak banget gitu Kayak puncaknya Bandung lah gitu Naik kita Ngedah gitu Naik motor Naik ke atas Sampai atas Tiba-tiba Temen gue Ditelepon Terus Dia sedikit menjauh dari Kawanannya Dari kita Dari gue dan temen-temen Dia menjauh Tapi gue sempet Tapi gue Sempet denger dia Ngomong Aku lagi di Bandung nih Iya Ini kalau gak bisa Sama temen-temen aku Zaman dulu For your information Zaman dulu Di tahun 2004 Itu Gak ada Video call ya Jadi Kita kalau mau ngasih tau bukti Kita lewat MMS Atau kalau punya BBM pun ya Yaudah gitu Sandpick gitu Tapi Temen gue tuh Gak punya BBM Jadi waktu itu masih pakai handphone Biasa dia Dia gitu Kayak Wah bucin deh Dia kayak nyerah gitu Terus udah gitu Yang kacau nya Dia Diancem apa gitu Gue gak tau ya Akhirnya dia Mau pulang gitu Terus dia bilang mau gini Lihat Pulang yuk Pulang Gila loh Baru juga istirahat kita Baru juga main Ini Cewek gue ribet nih Gini-gini Blah-blah Udah tau cewek lo ribet Terus udah Akhirnya dia bilang Yaudah kalau lo pada gak mau pulang Gue pulang sendiri deh Eh gak bisa gitu lah Ntar nyasar gimana-gimana Udah yuk Pulang deh Akhirnya ujung-ujungnya Kita pulang ke Bekasi lagi Dan gue emang juga harus pulang ke Bekasi saat itu Untuk ambil beberapa berkas Nah akhirnya Kita pulang Dan akhirnya gue gak tau lagi dia gimana Sebenernya banyak banget kisah dia Menjadi bucin Saat menjadi pacar Cuman gue kayaknya gak bisa ceritain banyak Tentang dia Karena kasihan Tapi ya gimana ya Jadi lebih ke arah bodoh sebenernya bucinnya Itu Ada lagi yang bucin banget temen gue Ceritanya Ini dari kawaran gue berhormat ini Kami semua bucin Ini tadi yang pertama gue Yang kedua tuh temen gue si A Dan ini cerita tentang temen gue yang si C Si C ini Bucin juga Dia punya pacar di Bandung Dan gue tinggal di Bekasi Dan kita semua tinggal di Bekasi ya Temen gue si C ini Saat punya pacar di Bandung Itu super bucin sekali Jadi tuh dia tuh Pernah ya Okses itu gue inget banget Itu Valentine Terus Ceweknya tuh Minta Gak minta hadiah sebenernya Cuman kayak kode-kode gitu Minta ketemu gitu Andai kami sebab ketemulah Blah 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 Akhirnya temen gue bilang Ya Gue minum ke sana dong Ngapain Gue mau ketemu cewek gue Gue mau nginep disana dulu Ya jangan sama cewek lo ya Enggak Gue cuman numpang Nginep semalam Guanya aja Dia bilang gitu Oke oke ini kuncinya Terus pas Eh lu ke rumah gue aja Gue bilang gitu Ambil kuncinya ya Yaudah Eh dia ke rumah gue Naik Satria F Dan ada boneka Teddy Bear dong Gila Teddy Bearnya tuh Seukuran anak SD Kelas 6 Gimana ya Ya gede gitu Gede Gede Sepinggang ya Sepinggang orang dewasa ya Gede lah Dan itu di plastikin Dan itu ditaruh di depan Gila Dan dia naik motor Satria F Lu tau kan Satria F Gimana bentuknya Kayak cengcorang gitu Gila Bucin habis Sampai sana Diterima katanya Bonekanya Dan seneng banget ceweknya Yaiyalah Gila Tapi kan Buat gue tuh Bucin expert Gila Parah Nah jadi Dan Apa ya Menurut gue Menurut gue tuh Bucin tuh Pasti ngalamin si laki-laki ya Tapi Gue gak tau ya Kalau semua ya Mungkin ada disini orang yang Gak pernah ngalamin Bucin Mungkin Pernah ada juga Dan gue percaya itu ada Tapi Gue Tumbuh di lingkungan yang Gue rasa Bucin tuh normal sih Ya tapi gak bisa dibenarkan juga Karena memang Bucin tuh termasuk kayak Bodoh gitu Bodoh Lu gak bisa dibilangin Lu gak bisa diingetin Bodoh Bodoh banget Bodoh Kayak gitu sih Ya Karena kayaknya udah terlalu lama juga Ini Pembahasannya 12 menit Lebih nih Kita udahin aja Bahasan Bucin Karena Udah larut Dan sebentar lagi Gue mau sahur Buat temen-temen yang lagi Bucin Sadarlah Hey Sadarlah Wahai Kawanku Bucin tuh gak baik Rugi bandar Kecuali kamu Menjadi anaknya Hotman Paris Duit banyak Dan bisa Foya-foya Nah tapi Tapi ya nikmatin aja ya Kalau masih muda Nikmatin aja dulu lah Kapan lagi punya cerita kayak gitu ya kan Siapa tau Kelak lo bisa bikin podcast kayak gini Yaudah Selamat menikmati perbucinan Dan yang belum bucin Sabar aja Ntar datang waktunya Gue Hidayat Pamit Assalamualaikum The podcast you just heard was made using Anchor Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts Best of all, it's 100% free Sign up now at anchor.fm slash new That's anchor.fm slash new to get started Terima kasih Terima kasih.